Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai panduan-panduan shopee affiliate program Nah buat teman-teman pemula mungkin harus banget ya tau panduan-panduan ini Buat teman-teman yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakal kalian aku share pasti bermanfaat banget buat kalian semua Kita masuk dulu ke shopee Terus masuk ke notifikasi Jadi panduan-panduannya itu kalian bisa cek di info shopee Kemudian ada di sini informasi affiliate Jadi ini adalah informasi-informasi tentang shopee affiliate program Dari mulai penawarannya ada tips dan trik Ada komisi ekstra, ada afiliat milestor, ada afiliat tim, ada populer minggu ini dan produk rekomendasi Nah jadi sebenarnya panduannya itu kalian bisa di cek di tips dan trik Jadi kalian bisa klik di sini Nah ini adalah panduan shopee affiliate program Kalian bisa pelajari tips dan triknya untuk mendapatkan komisi dan jutaan bonus pendapatan Di sini ada penawaran terbatas Ini biasanya kompetisi top partner Dan itu tuh hadiahnya ratusan juta Jadi buat teman-teman yang emang udah partner Bisa banget ikutin event ini Dan ada bonus dadakan juga Nah ini adalah laporan mingguan Jadi kalau misalkan kalian udah gabung di shopee affiliate program Kalian tuh bakalan dapet laporan mingguan setiap tanggal yang dikasih oleh shopee Misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian Ini adalah laporannya gitu Biasanya sih per 2 minggu sekali ya kalau gak salah Jadi kita bakalan selalu dapet info Dan ini kelas pengenalan affiliate Buat teman-teman yang memang pengen banget gitu ya Kayak pengen dapet ilmu Atau yang pengen dapet update-update-update-an shopee affiliate program Kalian bisa ada ikut kelas pengenalan affiliate Tinggal di klik aja Terus kalian bisa daftar Ini adalah form pendaftaran kelas pengenalan shopee affiliate Dan biasanya itu kayak zoom gitu loh Untuk mengikuti Apa namanya Untuk mengikuti kelasnya Jadi kalian gak usah harus capek-capek dateng Karena ini udah seba online teman-teman Kemudian ini ada tutorial untuk cara membuat link Kalian kalau misalkan pengen tahu Misalnya cara share link yang bener tuh seperti apa Bisa lihat tutorialnya seperti ini Tapi kalau misalkan Kalian pengen lihat juga Dalam bentuk video Mungkin bisa searching di youtube-youtube Karena banyak banget yang nge-share tutorial Untuk cara share link yang bener gitu Dan kemudian disini ada tips untuk membagikan link Gunakan link pendek shopee untuk mempromosikan produkmu Tanpa menggunakan link aggregator Jadi kayak contohnya bit.ly yang ini-inilah Agar dapat menghindari tidak terlacaknya link affiliate mu Terus mulai gunakan fitur my collection Di shopee Untuk mengumpulkan link affiliate mu Pada satu laman Agar dapat dilacak oleh shopee team Jadi kalau my collection itu Kayak fitur dari shopee Aku pernah share videonya Jadi kalau yang pengen nonton Boleh cek aja di youtube aku Jadi my collection ini tuh kayak Ngumpulin koleksi kita Kayak foto-foto Atau produk-produk yang biasa kita promosiin Di koleksiku Jadi semuanya udah ada Di sana semua gitu Ketika orang klik link koleksi kita Mereka udah bisa lihat Produk-produk koleksi punya kita gitu Nah ini contohnya ya Untuk fitur koleksiku Yang aku bilang tadi Jadi udah Dalam satu Kayak satu folder tuh Udah banyak produk gitu Bisa orang lihat Ini untuk Cara menggabungkan link Dengan fitur koleksiku Kalian bisa cek aja Dan ini ada tips promosi juga Ini tipsnya itu Tampilkan produk Dan bagikan pengalamanmu Jadi sebenernya yang paling Apa sih Ini tuh kayak shopee haul Shopee haul gitu loh Misalnya kalian beli produknya Terus direviewin Terus kalian Taruh linknya deh Baik itu di instagram Atau misalkan di tiktok Atau misalkan Di facebook Dan lain-lain Terus interaksi dengan followersmu Ya mungkin kalau misalkan Kalian udah reviewin produk Kan biasanya ada yang komen Ini Kualitasnya Blah-blah-blah gitu Jadi kalian bisa Berinteraksi dengan followers Ini kualitas konten ya Kalian harus pastiin Kontennya jelas banget dong Videonya Jangan sampai burem Kalau burem Orang juga males ya Nontonnya gitu Tekankan detail Elemen Gunakan sebagai elemen Font Warna Dan ilustrasi Ini kayak Untuk judul gitu loh Misalnya judul videonya apa Di video biasanya Ada Fontnya yang gede kecil Ada fontnya yang miring Yang gitu-gitulah Pake emote Dan lain-lain Dan gunakan musik Dan hashtag trending Biasanya kita pake Musik-musik yang lagi booming Jadi itu bisa membuat Apa namanya Video Kita ikut trend juga gitu Untuk promosi shopee affiliate Nah ini tips khusus media sosial Untuk instagram dan tiktok Biasanya pake link bio Atau misalkan kalo gak link bio Kita pake Fitur koleksiku yang tadi Jadi kita masukin di link bio nya Adalah fitur koleksiku Kayak gitu Dan ini ada contoh konten juga Kalo misalnya kalian mau liat Kalian bisa klik aja Disini banyak contoh-contoh konten tuh Dari mulai beauty Kemudian baju Dan lain-lain Bisa cek aja ya Di contoh konten yang ada Di tiktok Eh sorry Di shopee gitu Dan ini untuk keuntungan affiliate Jadi affiliate itu kan ada Tiga bagian Ada shopee partner Shopee influencer Dan shopee affiliate Yang biasa Untuk semua pengguna Dan kalian bisa baca sendiri ya Untuk ketentuan Dan sampai dengan perhitungan komisi Juga bisa di cek Nah ini untuk informasi pembayaran Yang aku bilang tadi Pembayaran itu dilakukan Setiap 2 minggu Karena laporan Dari shopee affiliate nya Juga biasanya per 2 minggu Dan pembayaran Melalui bank transfer Akan diproses Untuk nominal komisi Lebih dari 1 juta Jadi buat temen-temen Yang komisinya di atas 1 juta Kalian harus banget ngisi Form pembayaran Karena akan ditransfer Lewat rekening Tapi untuk shopee Apa namanya Untuk pembayaran Yang melalui shopee pay Itu biasanya Untuk komisinya Di bawah 1 juta Temen-temen Ini untuk note juga ya Pembayaran nominal komisi Di bawah 10 ribu Buat pemula nih Yang komisinya Masih di bawah 10 ribu Itu akan ditunda Sampai dengan Komisi yang kalian dapat Bisa mencapai nominalnya 10 ribu Baru digabungin Di gajian selanjutnya Kalau udah Mencapai 10 ribu Dan jangan lupa juga Komisi itu akan dikenakan Pajak ya Jadi Kalau misalkan kalian Estimasi dapat Komisi misalkan 80 ribu Itu gak bulat 80 ribu Pasti kena potongan Atau PPH 21 Oke Seperti itu Terus disini Pastikan komisi Mencair bebas kendala Dengan isi pengaturan Pembayaran Boleh banget Isi pengaturan Pembayaran ya Karena ada di Fitur shoppingnya juga Ini bonus-bonus Tambahan yang aku bilang Tadi ya Kayak Event-event komisi ekstra Ada Shopee Affiliate Team Shopee Affiliate Team Itu kayak Jatuhnya kita Nge-recruit orang Nanti kita bakalan Dapat komisi Ketika orang tersebut Nge-share produk Dan ada yang check out Gitu Ini Shopee Affiliate Nge-restone juga Dan ini Pelanggaran dan penalti Kita juga harus Pahami ya Jenis-jenis pelanggaran Yang melanggar Kebijakan Shopee Daripada nanti Shopee Affiliate kita Dibendit Atau Maksudnya Ditutup ya Contoh nih Jelis pelanggaran Mempromosikan pendak Yang terlarang Dan dibatasi Penaltinya Konten wajib dihapus Jika tidak Komisi tidak akan Dicairkan Penyalahgunaan logo Yang dapat merugikan Shopee Pelanggaran hak cipta Konten mengandung Unsul furgal Fornografi Konten terkait Sara Mengirimkan pesan Acak Berisi link Affiliate Yang bersifat Spamming Itu ya Untuk pelanggaran Dan penaltinya Kalian bisa Cek aja Dan ini laporan Performa yang aku bilang Tadi Per 2 minggu Jadi kita bakalan Dapat performanya Per 2 minggu Kayak misalkan kita Dapat komisi berapa Terus Yang terjual berapa Terus kita dapat bonus Apa enggak Bisa di cek disini Nah oke Itu dia teman-teman Info untuk Panduan Shopee Affiliate Program Semoga Ini bisa membantu Buat para pemula Yang mau cari informasi Misalkan Kayak bingung gitu Bisa cek disini Oke semuanya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you For my next video Bye bye